Intro Sahabat kece, pelatih bulu tangkis Indonesia Indra Wijaya menolak tawaran kubu Lizijia dan akan melanjutkan gugatannya ke pengadilan industri Malaysia. Indra telah memberikan jawaban terhadap tawaran yang diberikan pihak manajemen Lizijia terkait konfliknya dengan tunggal putra nomor 1 Malaysia itu. Melansir dari The Vibes, pria yang kini menjadi kepala pelatih tunggal putri PBSI memutuskan untuk tetap membawa kasusnya ke pengadilan. Pelatih 48 tahun itu telah menolak tawaran dari kubu Lizijia yang masih berupaya untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan. Keputusan kakak Chandra Wijaya disampaikan pengacaranya Mohamad Yasid Mohamad Salim Klien saya telah menjawab opsi tawaran itu kepada pegawai JPP Departemen Hubungan Industrial Malaysia melalui email untuk menolak proposal penawaran itu pada Jumat lalu, tutur Yasid. Sehingga masalah ini sekarang akan dirujuk ke pengadilan industri. Tapi untuk detail penawarannya, saya tidak bisa membocorkan. Jelasnya, Indra sebelumnya kecewa dengan surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan Lizijia pada akhir tahun lalu. Indra dan Lizijia sebenarnya sudah setuju untuk menghentikan kerjasama mereka pada November 2022 secara kekeluargaan. Akan tetapi pelatih berusia 48 tahun itu tidak sepakat dengan poin yang menyebutkan keputusan ini merupakan kesepakatan bersama. Menurut sudut pandang Indra, Lizijialah yang memiliki inisiatif untuk mengakhiri hubungan profesional mereka. Selain itu, kompensasi yang diberikan cuma 3 bulan gaji meski kontrak pelatih yang juga mantan pemain itu baru habis pada 2024. Di sisi lain, situasi tersebut semakin membuat Lizijia berada dalam posisi terhimpit. Saat masalah di luar lapangan tak kunjung usai, juara Asia itu juga belum berhasil keluar dari tren buruk menyusul kekalahan prematur pada German Open 2023. Itu adalah kekalahan keempat secara beruntun Lee di dua babak awal sepanjang 2023 setelah Malaysia Open, India Open, dan Indonesia Masters. Lee pun sempat mengunggah pesan terselubung, bertulis, saya sudah selesai, yang membuat publik negeri jiran khawatir. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Hieu sampai berencana melakukan pertemuan dengan Lee Zijia demi mencari jalan keluar bersama. Saya langsung menghubungi Lee Zijia tepat setelah pertandingannya kemarin di German Open 2023. Ucap Hannah Hieu, saya bilang kepada dia agar jangan menyerah dan bahwa saya akan menemuinya setelah dia kembali. Saya akan berbicara dengannya dan mencari solusi bagaimana kami bisa membantu dia meningkatkan performanya, jelasnya.